bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkaitan dengan huruf roh huruf roh ada kalanya dibaca tebal ada kalanya dibaca tipis dalam kondisi huruf roh berharokat harokat itu fathah, domah, dan kasrok ada pun sukun tidak termasuk harokat sukun adalah tanda baca dalam keadaan roh berharokat roh dibaca tebal jika berharokat atas harokat atas adalah fathah dan domah jadi ketika ada roh fathah ataupun roh domah maka dibaca tebal sebaliknya ketika ada roh berharokat bawah roh kasrok maka dibaca tipis kemudian kondisi kedua pada roh sukun atau disukunkan ketika ada roh sukun atau disukunkan maka tebal tipisnya huruf roh tergantung pada harokat huruf sebelum roh jika ada roh sukun harokat huruf sebelum roh adalah harokat baris atas yaitu fathah dan domah maka roh dibaca tebal sedangkan ketika ada roh sukun atau disukunkan huruf sebelumnya adalah berharokat baris bawah atau kasrok maka roh dibaca tipis kemudian bagaimana jika ada roh sukun atau disukunkan sebelumnya huruf bersukun juga kondisi seperti ini maka kita lihat harokat huruf sebelumnya lagi jika harokatnya berbaris atas yaitu fathah dan domah maka rohnya dibaca tebal dan jika harokatnya berbaris bawah yaitu kasrok maka dibaca tipis kesimpulannya yang berkaitan dengan harokat baris atas yaitu fathah dan domah maka roh dibaca tebal dan yang berkaitan dengan harokat bawah atau kasrok maka roh dibaca tipis roh fathah roh domah dibaca tebal roh kasrok dibaca tipis roh sukun sebelumnya huruf berharokat fathah dan domah dibaca tebal roh sukun sebelumnya huruf berharokat kasrok dibaca tipis kemudian roh sukun atau disukunkan sebelumnya huruf bersukun lagi maka kita lihat huruf sebelumnya lagi ketika huruf sebelumnya lagi berharokat atas fathah dan domah maka juga dibaca tebal jika berharokat baris bawah kasrok maka dibaca tipis baik demikian semoga bermanfaat barukalufikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati